Intro Sebanyak tujuh kecamatan di Demak, Jawa Tengah dilanda banjir pada 9 Februari 2024 Hal ini akibat hujan deras di hulu yang menyebabkan debit air meningkat sehingga tak sanggup menahan air hingga akhirnya beberapa tanggul jebol Luapan air menerjang sejumlah pemukiman warga termasuk area persawahan Para petani yang tengah mempersiapkan panen lantaran padi telah menguning harus bersabar akibat sawah berhektar-hektar tersebut hancur seketika saat air banjir membenam Hal tersebut berdampak bagi segelintir petani termasuk petani di desa Wonoketingal, Mansur, dan Sobirim Saya petani biasa, lahan garapan saya itu nggak banyak ya, 1,5 hektar Perugian saya kalau dihitung-hitung itu 85 juta Karena apa? Rencananya hari ahad, itu mau dikombisnya panen Tiba-tiba hari sumat itu udah tenggelam semua Dan dalam rumah saya itu segini Kan bisa dicek ada bekasnya Kalau saya itu 3 hektar hampir panen Tapi terus ada kebubulan ya? Tanggul bubul Jadi padi hampir sudah tua tapi belum diambil ya Hancur semua, gila Hektar itu 1 hektarnya kalau 40 itu kali 3 berapa Ini juga gitu Ya gitu lah dampaknya Kerugian mencapai 120 juta Pak? Ya, kira-kira diperkirakan Kerugian diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah Para petani berharap mendapat bantuan baik dari pemerintah maupun dermawan Direktur Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional, Basnas RI, Ahmad Fikri saat sedang menyalurkan bantuan di Demak menyampaikan Basnas turut membantu pemulihan sawah bagi para petani Sudah berkoordinasi dengan Kabupaten dan juga Basnas Kota Kabupaten setempat terutama Demak Untuk merecovery ekonomi Karena kita tahu banyak sekali warga yang sebagai buruh tani atau memiliki ladang atau beternak ikan dan seterusnya Ini mengalami kolaps yang luar biasa Betapa banyak lahan sekitar hektar itu sawah ya Yang sudah hampir panen dan bahkan sudah panen itu mengalami kolaps dengan kejadian seperti ini Berdasarkan data Basnas hingga hari ke-11 Banjir ini berdampak terhadap 38 desa hingga 1.012 hektar area sawah Dari Demak, Jawa Tengah, Setiankah Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan